Pagi hari ini ada salam pecel petani cerdas luar biasa Oke tulur pada kesempatan kali ini aku mau membagikan kegiatanku pada pagi ini ya Yaitu pemupukan Nah ini loh teman-teman Ini tuh alat ini tuh menjawab keresahan Satu-satu keresahan juga lah menurut saya Di Indonesia tuh saya lihat kan alat-alat pupunya tuh masih ribet lah lama kan gitu teman-teman ya Mungkin dari sistem gendong atau mungkin yang pakai alat pipa yang dikasih itu Itu kan ribet Ribetnya dimana Oke dia enak sangat ngecopkey ngecopkey gitu ya Tapi kan proses pengisian kayak gitu kan lama loh teman-teman Itu membutuhkan waktu yang sangat lama Nah maka dengan alat yang sesederhana ini Ini cepet teman-teman Jadi satu kantong kayak gitu tinggal satu tuang Mupunya juga kita tinggal jalan Tidak perlu ada tenaga untuk apa ya Pacok-pacok kayak gitu ya Nah ini dengan alat yang sesederhana ini teman-teman ya Ini aku bisa lihat lah Aku sekali bawa itu 2 ton teman-teman Itu pun kerjanya itu santai Bisa lihat Ini 2 ton persis Jadi tadi tuh aku udah dapet Satu sap 2 ton loh teman-teman 2 ton itu sendirian Mungkin kalau di Indonesia Sehari muku 2 ton itu bisa dibilang superhero lah Wah kuat banget kan gitu Tapi kalau disini tuh hal biasa teman-teman Artinya Tensi kerjanya sehari menghabiskan 2 ton itu Cepet banget gitu loh ya Dalam arti cepet kerjanya itu enak Nah gitu teman-teman ya Nah untuk dosis pemumpukannya ya Seperti ini teman-teman Ini adalah pupuk majemuk ya Seperti yang saya sampaikan setiap hari Dan pupuk ini dipakai untuk semua tanaman teman-teman Jadi mau tanaman padi saya pernah juga bikin video tentang padi Pemumpukan terakhir Intinya ini adalah pupuk untuk buah Masa ngisi, masa pembuahan Apapun tanamannya Alpukat juga pakai ini Jeruk juga pakai ini Jadi memang ini adalah pupuk Apa namanya Organik majemuk itu Tapi ini untuk pembuahan ya teman-teman Kalau untuk yang pertumbuhan gitu Ada beda lagi Jadi macam dosisnya ini beda ya Nanti aku tunjukkan Buat teman-teman semuanya Nah oke lanjut ya teman-teman ya Ini aku mau mupuk Biar kalian tuh tahu Betapa enaknya tuh kerja nih Di Taiwan itu Kalau menurutku tuh enak teman-teman Dulu aku di misalnya Apa ya Aku di Indonesia gitu ya Itu mupuk Dua kintal Lempoh Nah ini anda bisa lihat Ini tinggal jalan Gitu aja ya Jadi gak membutuhkan tenaga teman-teman Maksudnya gak membutuhkan tenaga Itu tenaga Apa ya Tangannya atau apa itu kan Ini kan tinggal jalan Nah ini Hal ini juga Digunakan untuk Jagung ya teman-teman Jadi kalau mau mupuk jagung Juga demikian Teman lewat Tinggirnya gini kan Udah dapet Dua baris jagung ya Nah habis di Gini Habis dipupuk kayak gini Nanti selang Dua tiga hari Itu baru dilep Dilep air ya Dilep banyak teman-teman ya Jadi disini tuh Untuk tanaman bawang kayak gini Itu gak ada istilah Disiram-siram kayak Bawang merah Di Indonesia itu gak ada teman-teman Kegiatannya cuman mupuk Ngelep Sama nyeprai Udah itu aja Gak ada Gak ada yang lain Ini anda bisa lihat Ini kalau mupuk segini Di Indonesia udah Udah lemes Sendirian tuh rasanya udah Udah kenyang kan Kalau di Indonesia Kalau disini tuh Mupuk segini tuh ya Istilahnya sambil mesem teman-teman ya Jadi setengah hari kerja lah ya Empat-empat jam kerja istilahnya itu Biasanya aku bisa Udah dapet Udah pindah tuh Istilahnya Ada empat lima lokasi Nah inilah yang dikatakan Menurut saya Kerja cerdas Teman-teman ya Artinya kerja cerdas Dengan alat yang sesimpel ini Tapi bisa Meng-cover Kerjaan Yang Yang Ya Buka pekerjaan Yang Berat Yang inilah Nah kalau Kecuali mupuknya Pake mutiara Kalau pake pupuk mutiara itu Pake mesin Yang biasa buat Mupuk pagi itu ya Karena kalau Lahan seluas ini Kalau pake mutiara itu Hanya 75 kilo Nah ini Ini itu Seperempat hektare Teman-teman ya Ini kalau pupuk mutiara itu Tiga kantong 75 kilo Dan pupuk mutiara itu Selama Selama Dalam satu Musim tanam gitu lah Itu hanya dua kali Pemukukan Ini bawangnya juga istimewa Teman-teman Oke Sampai disini dulu ya Teman-teman ya Mohon maaf Filmen ada salah kata dan siapa Sekian dari saya Gembele Taiwan Ikuti terus Perjalanan Kegiatan Gembele Taiwan Jangan lupa Like and Comment Karena dengan Anda Comment Saya bisa sedikit lebih serdas Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh